Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di berita utama Saudara seperti biasa di segmen ini kami akan kembali mengulas berita pilihan yang pernah kami hadirkan dalam sepekan terakhir Berita pertama adalah tentang kematian Aulia Risma Lestari yang masih menyisakan misteri Aulia ini diduga menjadi korban perundungan saat menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Prodi Anestesi di Universitas Diponegoro Investigasi polisi dan kementerian kesehatan pun masih berkulir Mendung kembali menggelayuti keluarga Aulia Sang ayah yang bernama Muhammad Fahruri mengembuskan nafas terakhirnya hanya berselang 15 hari setelah putrinya ditemukan meninggal dunia di kamar Indekos di kota Semarang, Jawa Tengah Semenjak kemargian putrinya, kondisi kesehatan Fahruri terus menurun Ia sempat dibawa ke RSUD Kardinal Tegal Lalu Fahruri pun dirujuk ke RSCM Jakarta Pihak keluarga menyebut ayah Aulia meninggal dunia karena sakit Jenazah almarhum lalu dimakamkan di TPU Panggung Kota Tegal pada selasa siang Almarhum dimakamkan bersebelahan dengan makam Aulia Almarhum ini disebut sempat mendengar keluh kesah Aulia saat menempuh PPDS Kematian dokter Aulia mendapat sorotan tajam dari Kementerian Kesehatan Menteri Kesehatan Buni Gunadisadikin menyebut bahwa telah memiliki data investigasi terkait dugaan bullying atau perundungan terhadap dokter Aulia oleh seniornya Bukti-bukti itu telah diserahkan kepada pihak kepolisian Dimana Menkes disini bertekad untuk mendorong kasus ini kerana hukum Semua WA-WA-nya, semua catatannya, semua rekamannya Itu kan para PPDS itu dipanggil juga kan Dipanggil kemudian diarahkan, diintimidasi kan Harus begini, harus begini, harus begini Kan ya dapat juga kita rekamannya Kan itu udah ada Jadi udah gamblang Yang saya lihat sudah jelas sekali Tapi bagaimana bullying itu nanti berkaitan dengan isu hukum, saya serius Saya benar-benar yang ini saya akan dorong kerana hukum Biar ada hukuman maksimal bagi yang melakukannya, biar ada efek geranya Di sisi lain, Universitas Diponegoro menegaskan Tidak ada perundungan yang dialami oleh dokter Aulia Risma Lestari Meninggalnya dokter Aulia disebut akibat sakit dan bukan karena bullying Pihak undib mempunyai banyak bukti terkait surat keterangan izin kuliah Dimana korban saat itu mengalami sakit Tidak menoleransi adanya praktek perundungan Fakultas kedokteran undib akan mengambil langkah tegas dengan sanksi dikeluarkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran Hasil investigasi internal bahwa memang kami internal undib pada hari H Sudah segera merespon dengan melakukan investigasi internal Dan kami menyatakan, membuat statement bahwa tidak ada perundungan yang terjadi pada almarhumah Memang betul kami menerima beberapa kali surat izin permohonan sakit untuk tidak mengikuti pendidikan Kematian dokter Aulia mengundang pertanyaan publik Aulia ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya pada 12 Agustus lalu Semuanya berawal dari kecurigaan sang kekasih yang tak bisa menghubungi Aulia Kemudian saat diperiksa atau dicek di kamar indekosnya yang ada di kawasan Lempong, Sari Gajah, Mungkur, Semarang Kamar Aulia justru terkunci dari dalam Polisi menyebut korban ini kerap bercerita ke ibunya betapa beratnya pendidikan yang tengah ditempuh yang tertuang dalam buku harian Aulia Lalu berembus kencang dugaan adanya bunuh diri Pasalnya dari penyelidikan sementara saat olah tempat kejadian perkara Polisi menemukan adanya jarum suntik yang masih ada cairan yang diduga berisi obat anestesi Diketahui obat keras itu tidak boleh disuntikan langsung ke tubuh Melainkan harus melalui infus Polisi juga menemukan kejanggalan lain Pasalnya dosis dalam obat itu melebihi aturan yakni sekitar 3 ml Berbeda dengan hasil penyelidikan sementara polisi bahwa korban ini diduga bunuh diri Pihak keluarga pun membantah keras Wasah hukum keluarga korban menjelaskan kalau Almarhumah memiliki riwayat penyakit saraf terjepit Yang jika kelelahan akan terasa sakit Dalam keadaan darurat ini Almarhumah kemudian menyuntikkan obat anestesi ke dirinya sendiri Untuk mengurangi rasa sakit Untuk mengusutuntas kasus Aulia Polisi memeriksa rekaman kamera pemantau atau CCTV yang ada di lokasi kamar indekos dokter Aulia Polisi juga akan memeriksa beberapa rekan kerja dan lingkungan pertemanan korban Selain itu polisi kerumah korban di Tegal untuk kemudian mencari catatan tulisan tangan Aulia Supaya bisa dicocokkan dengan catatan yang semula ditemukan di TKP Lalu untuk membantu kerja kepolisian, Menteri Kesehatan juga mengirimkan tim audit ke Universitas Diponegoro Investigasi juga dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia Kita beralih ke dunia politik tanah air Saudara yang mana kita ketahui penuh kejutan dan plot twist Hingga detik-detik akhir pendaftaran pilkada Partai politik masih utak-atik taktik dalam menyusun pasukan partai dalam pertarungan perebutan kursi pimpinan kepala daerah Drama demi drama pun tersaji Ada pasangan yang bubar di tengah jalan Ada yang kegocek Ada pula sosok baru yang kemudian merapat Nah semua drama di injury time pendaftaran pilkada ini Tak lupas dari putusan MK Terkait pilkada yang membuat partai politik jungkir balik mengatur ulang strategi Setelah gagal maju di pilkada Jakarta Nama Anies Baswedan kembali disebut-sebut Bakal menjadi calon gubernur kejutan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pilkada Jawa Barat Mengapa isu itu bisa berembus? Karena hingga hari Kamis lalu belum ada tanda-tanda PDIP yang mengeluarkan nama jagoannya Namun semua itu terbantahkan di menit-menit akhir pendaftaran Dimana menjelang tengah malam PDIP mendaftarkan paslonnya Dan ternyata bukanlah nama Anies yang dimajukan Melainkan nama JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja Langkah mentan gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk maju di pilkada serentak 2024 Harus terhenti di detik-detik terakhir Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengungkapkan Ada tangan-tangan yang tidak setuju jika Anies diusung oleh PDIP Ono menyebut Mulyono and the gang yang berada di belakang gagalnya PDIP mengusung Anies Namun Ono tak merinci siapa yang dimaksud sosok Mulyono ini Tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat Setelah beliau tidak jadi diusung di DKI Kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPD Pantai dan Ibu Ketua Umum Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada airnya bubar itu Karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat Ya Mulyono dan gang Ya itu saja Mulyono Meski Ono tak menyebut secara terperinci siapa sosok Mulyono yang dimaksud itu Nama Presiden Joko Widodo kembali diseret-seret Jika dirinya menjegal langkah Anies Baswedan untuk maju di kontestasi pilkada 2024 Terkait tudingan ini Jokowi pun membantah Jokowi menegaskan jika dirinya tidak ikut campur dalam pencalonan kepala daerah Semua keputusan itu adalah keputusan partai politik Oh saya itu kan ditudang tudingan banyak banget Tidak masalah itu saja Dituding mencegah, dituding menghampat, dituding Ya tapi kan memang itu urusan partai politik Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi Urusan partai politik ada mekanisme, ada proses disitu Saya bukan ketua partai Saya juga bukan pemilik partai supaya tahu semuanya Apa urusannya? Bukan hanya drama batal pencalonan Anies di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat Pada Pilkada 2024 ini juga ditampilkan laga pertarungan sengit Antara tiga perempuan hebat dalam memperebutkan kursi jatim nomor satu Tiga serikandi ini Saudara adalah mantan Gubernur Jawa Petimur, Kofi Faindar Parawansa Dimana menggandeng pasangannya Emil Dardak Yang didukung oleh 15 partai politik Yang merupakan gabungan dari Kim Plus Kemudian ada Menteri Sosial Tririsma hari ini Yang diusung oleh tiga partai Yakni PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai Umat Dimana kita ketahui bersama bahwa Risma disini menggandeng Sahrul Azhar Asumta atau Gus Hans Dan anggota dewan dari fraksi PKB Luluk Nur Hamida Yang disandingkan dengan Lukmanul Hakim oleh PKB Kita bergeser ke Jawa Tengah Dimana kita juga disuguhkan dengan perang bintang di Pilkada Jawa Tengah Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa Yang merupakan mantan Panglima TNI Dan Komjen Ahmad Lutfi Yang merupakan mantan Kapoldo Jawa Tengah Dipastikan bersaing menuju pemilihan Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa bersama dengan Hendrar Prihadi Maju dengan dukungan dari PDI Perjuangan Sedangkan Ahmad Lutfi dan Tash Yassin Mendapatkan dukungan dari sejumlah partai Yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Saudara dalam politik selama belum hitam Di atas putih Apapun bisa saja terjadi Seperti di Pilkada Banten Contohnya Golkar yang awalnya Memajukan atau mengusulkan kadernya sendiri Yakni Ayrin Dan memberikan dukungan kepada pasangan Andra Soni Dan Dimiatin Atakusumah Ini hingga akhirnya Ayrin diusung secara resmi Oleh PDI Perjuangan dan bersanding dengan kader PDIP AD Sumardy Sebagai baca wagupnya Partai Golkar kemudian tiba-tiba banting setir Di detik terakhir dan memberikan dukungannya Justru pada pasangan Ayrin dan AD Sementara di Pilkada Sumatra Utara Menantu Presiden Bobi Nasution Mendapat lawan kuat dari partai PDI Perjuangan yang mengajukan Mantan Gubernur Sumatra Utara Edi Rahmayadi Bobi menyebut pertarungan ini bukan persoalan personal Melainkan mengenai gagasan program Sebagai calon pemimpin Sementara itu Edi bilang Dirinya tak takut siapa lawannya di Pilkada Termasuk menantu Presiden Joko Widodo Yakni Bobi Nasution Drama layu sebelum berkembang juga terjadi Atau tersaji pada pasangan Ahmad Riza Patria Dan Komika Marcel Widianto Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Riza Patria ini menyatakan mundur Dari posisinya sebagai bakal calon wali kota Tangerang Selatan Karena alasan mendapat tugas lain dari partai Alhasil pasangan Riza dan Marcel Bubar di tengah jalan Komika Marcel juga ikut menyatakan mundur Sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan Kini dukungan Gerindra justru dialihkan Kepasangan Benjamin Daphne Pilar Saga Dan demikian sodara Ulasan topik pilihan di berita utama Dalam sepekan kali ini Nantikan topik-topik pilihan Ulasan yang akan kami sampaikan Di pekan depan hanya di program berita utama Kami akan kembali usai jeda sodara Dengan informasi mengenai seorang tahanan kasus narkobat Di rutan Cilodong Depok Jawa Barat Tewas setelah dikroyok oleh 6 narapidana Tungguh bangga bertanah air Indonesia Alamnya kaya pegunungan vulkanik Anugerah sumber mata air terbaik Dengan mineral alami Sebagai air mineral asli Indonesia Le mineral bangga Bisa mendukung anak bangsa Bersama kita raih prestasi terbaik Demi tanah air tercinta Indonesia Le mineral asli milik Indonesia Untuk kebaikan Indonesia Setiap bayi dan anak Tidak bisa memilih di mana mereka dilahirkan Namun mereka berhak atas kehidupan yang layak Terhindar dari kekerasan Kelaparan dan penderitaan Data di media menyebutkan Puluhan ribu bayi dan anak Palestina Telah jadi korban Mereka tidak berdosa Dan menjadi korban kehilangan orang tua Dan